Hari ini terjadi demonstrasi besar-besaran yang menolak RUHIP, Haduan Ideologi Pancasila, juga menolak RU Omnibus Law. Akan tetapi, saya sungguh-sungguh prihatin, sedih, karena saya berharap sejak kemarin sampai tadi malam, pemerintah akan mencabut RUHIP sesuai aspirasi dan tuntutan masyarakat, terutama umat Islam yang disuarakan Majelis Selama Indonesia, PBNU, Muhammadiyah, dan berbagai ormas Islam, begitu juga ormas-ormas nasionalis. Akan tetapi yang kita saksikan hari ini di tegak demonstrasi besar-besaran, pemerintah hanya menunda pembahasan RUHIP dan bahkan RU itu diubah menjadi nama RUBPIP. Tentu ini tidak memuaskan, tidak diterima oleh masyarakat, karena keinginan masyarakat itu adalah menghentikan pembahasan RU ini dengan mencabut dari program legislasi nasional DPR RI. Tetapi sekali lagi, fakta yang kita saksikan hanya menunda. Artinya, kita bisa mengatakan ini buying time, yaitu mengelur waktu pada saat masyarakat lengah, karena sudah capek berdemonstrasi, kemudian RU ini dilanjutkan, tentu dengan diubah isinya. Nah, inilah potret yang kita saksikan hari ini. Tetapi, menurut saya, di dalam perjuangan itu tidak boleh kita berhenti. Tidak boleh pesimis, harus terus optimis dan terus melanjutkan perjuangan, karena hakikatnya perjuangan yang dilakukan itu adalah untuk kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Pancasila adalah kepentingan mempertahankan Pancasila dari upaya mendegradasi Pancasila itu sendiri. Dari upaya merubah menjadi trisila, menjadi ikasila, dan bahkan menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, saya kira ini wajar kalau umat Islam, wajar kalau masyarakat menolak, karena Pancasila yang diakui oleh seluruh bangsa Indonesia ini, bukan Pancasila 1 Juni, bukan juga Pancasila 22 Juni, yang di dalamnya ada piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluh-pemeluhnya, tetapi Pancasila 18 Agustus 1995, di mana tidak ada lagi kata-kata kewajiban menjalankan syariat Islam, tetapi di situ adalah ketuhanan yang mahasiswa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawatan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu yang ingin dipertahankan, dan kita sekali lagi prihatin, tetapi saya memberi apresiasi pada para pejuang, para mujahid yang terus berdemonstrasi, karena tanpa suara dari masyarakat, tanpa suara dari berbagai ormas Islam, berbagai ormas nasionalis, apa yang akan terjadi DPR, karena seluruhnya sudah dikuasai oleh mereka yang berkuasa, hingga tidak ada tempat bagi suara rakyat. Tapi ini adalah perkembangan demokrasi yang kita tengah lalui, mudah-mudahan sekali lagi kita harus tabah, harus terus tekun, harus istikamah di dalam perjuangan, dan sekali lagi jangan melakukan perjuangan dengan kekerasan. Lakukanlah demonstrasi damai seperti yang kita saksikan hari ini, begitu banyak orang berdemonstrasi, tapi dalam keadaan damai, bahkan di tempat demonstrasi juga ada salah di situ, dan saya kira ini adalah sesuatu yang amat mengembirakan bagi kita, dalam rangka membangun demokrasi, yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Saya kira itu saja pandangan saya, mudah-mudahan Allah senantiasa bersama dengan kita.